jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman masih bersama channel saya Suhadi Sobdengbro semoga teman-temanku semua pada kesempatan kali ini selalu sehat, bahagia, dan sejahtera oke teman-teman untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman alas memberi resep yaitu TV Polytron Slim TV ini untuk vertikal itu selalu jebol jadi apabila diganti vertikal lagi itu tidak berapa lama IC vertikalnya itu mesti jebol terus jadi bagaimana cara untuk mengatasi seperti itu simak terus video saya ini dan jangan lupa untuk bantu subscribe ya teman-teman bantuannya gratis untuk subscribe oke teman-teman tidak lama-lama saya akan memberi resep atau memberikan tutorial cara mengatasi TV Polytron terutama terutama polytron slim ya teman-teman itu selalu IC vertikalnya itu jebol terus untuk masalah seperti itu caranya adalah saya cek dulu ya teman-teman saya jelaskan IC vertikal TV Polytron ini penyebab sering jebolnya itu karena tegangan di bagian di bagian plus ya itu mengalami naik jadi standarnya itu tegangannya itu 12-15V ternyata setelah di cek itu tegangannya 30V itu yang mengakibatkan IC vertikalnya itu jebol terutama di tegangan plus kalau untuk tegangan mainnya itu itu normal tidak naik tapi yang mengakibatkan jebol itu di bagian tegangan plus soalnya untuk IC vertikal TV Polytron ini menggunakan CT jadi 12 main 12 plus tapi yang mengakibatkan jebolnya IC vertikal ini itu tegangan plusnya itu yang mengalami tegangan naik jadi tegangannya itu di atas 25V untuk biar tegangannya itu tidak naik maka ini ada sebuah diuda di jalur plus yang melewati ada diuda ini 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 yang mengakibatkan tegangan plus itu naik karena ini jalurnya menuju ke horizontal ini ada dilitan horizontal nah ini mengakibatkan tegangan naik karena ini tegangannya itu saya ukur 50V yang menuju ke diuda ini ini ada diuda 1A di skema PCB itu di D803 nah ini letaknya disini kalau diuda ini kita lepaskan itu tegangannya tidak naik ini ya ini letaknya disini ada 2 buah diuda tapi yang saya lepaskan itu diuda yang sebelah kiri alias di tengah dari antara resistor dengan diuda satunya itu letaknya di tengah tengahnya itu diudanya ini berjejer tapi yang kita lepaskan itu diuda yang sebelah kiri yang di tengah setelah saya lepaskan diuda ini itu tegangnya normal tidak naik maka dari itu saya akan memberikan resep seperti ini agar mungkin berguna bagi teman-teman service khususnya service TV polytron slim ini sering terjadi tegangannya itu naik tetaknya disini yang mengakibatkan tegangan naik terus namun setelah saya lepaskan itu aman tegangnya antara tegangan main dan plusnya itu rata ini jalurnya disini yang melewati duda yang saya lepaskan tadi itu jalurnya ke horizontal yang mengakibatkan tegangnya itu naik untuk di skemanya itu di D 803 begitu ya teman-teman mudah saja kan teman-teman jadi apabila teman-teman mempunyai masalah mungkin TV polytron terutama yang slim itu sering terjadi IC vertikalnya itu jebol terus oke saya akan rakit ya teman-teman saya sudah menjelaskan ini sudah saya rakit kembali yang diodanya tadi sudah saya lepaskan letaknya disini ya teman-teman di dekat diuda diudanya itu kembar tapi yang dilepaskan itu diuda yang tengah itu ya teman-teman mudah saja ini kalau dilepaskan seperti ini itu IC vertikalnya awet kalau kasih vertikal itu yang asli jangan yang murah tapi yang agak mahal tapi di tv awet oke teman-teman ini sudah saya coba dengan melepaskan diuda tadi maka tv polytron slip ini lebih awet vertikalnya itu tidak mudah jebol terus karena tegangnya stabil begitu teman-teman semoga tutorial saya ini bermanfaat dan untuk bantunya subscribe nya teman-teman oke semoga ketemu lagi di lain waktu tentunya di channel yang sama oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh